Halo kawan Agung Toyota, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Rudy Santoso sebagai Braille Sending Ambasador Agung Toyota. Keamanan dan kenyamanan berkendara merupakan hal paling penting dalam perjalanan Anda. Maka, luluh komponen kendaraan pun harus kita jaga. Salah satunya, aki. Komponen kendaraan ini harus kita perhatikan dengan baik. Namun, seringkali kita terlupa dan tiba-tiba aki mobil bermasalah di tengah jalan. Nah kawan, yuk mari kita simak cara mengatasi aki mobil yang bermasalah tiba-tiba. Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu nih sebenarnya apa aja sih yang membuat aki mobil kita tekor. Pertama, mobil yang terlalu lama didiamkan dan tidak pernah dipanaskan. Ketika mobil mati, ini bukan berarti tidak ada aru listrik yang mengalir di dalamnya. Maka, tidak heran jika tegangan listrik pada aki dapat berkurang padahal mobil jarang digunakan. Kedua, terdapat kesalahan pemakaian fitur kendaraan. Misalnya saja, menghidupkan AC ataupun audio player ketika visi mobil mati. Maka, akan menyebabkan aki mobil tekor. Yang ketiga, memasang banyak aksesoris. Dengan memakai banyak aksesoris, kebutuhan listrik akan meningkat. Dan jika telah melebihi ambang batas kemampuan aki, hal ini akan menyebabkan aki mobil tekor dan berumur pendek. Yang keempat, alternator yang mengalami kerusakan. Jika komponen ini mengalami kerusakan, sudah pasti tidak ada listrik yang masuk ke dalam aki. Dan kestabilan arus listrik pada mobil akan terganggu. Dan yang kelima, aki yang sudah berumur. Aki sudah terlalu lama masa pemakaiannya, mengakibatkan tegangan di dalamnya dapat berkurang secara drastis. Hingga tidak mau menerima asupan listrik dari alternator. Nah, kawan agung Toyota, itulah tadi beberapa penyebab terjadinya kerusakan pada aki mobil. Yuk, mari kita simak tips mengatasi aki mobil yang rusak tiba-tiba. Untuk pengguna mobil dengan sensitivity otomatis atau metik, ketika mobil Anda tiba-tiba mogok disebabkan karena aki yang tekor, tidaklah sesulit yang kita bayangkan lho. Hanya saja, dalam prakteknya membutuhkan aki mobil yang normal, atau bisa dengan bantuan mobil lain dengan cara jumper. Pertama, yang dibutuhkan adalah kabel khusus jumper. Kemudian, hubungkan aki mobil yang mati dengan aki mobil normal. Disarankan untuk menghidupkan mobil terlebih dahulu. Bersamaan itu, hubungkan kabel jumper sesuai kutub positif dan negatif. Kedua, Anda diwajibkan untuk mematikan segala peranti elektronik pada mobil, seperti audio mobil, AC, dan semua bagian pencahayaan yang dapat dimatikan. Selanjutnya, tinggal hidupkan mobil yang memiliki aki normal, untuk kemudian kabel jumper dipasang pada katup aki mobil yang mati, dan mobil dengan aki mati dapat dinyalakan. Ketiga, ketika mobil sudah hidup, lepaskan kabel jumper secara perlahan, dan stabilkan RPM pada angka 1000-1500 RPM dalam beberapa waktu, dan biarkan mobil hidup sampai lebih dari 15 menit, supaya daya aki tekor tadi dapat terisi kembali. Dan perlu kawan agung Toyota ingat, pada waktu akan menjamper mobil bertransmisi metrik, pastikan transmisi mobil pada mode parkir, untuk menjaga keamanan pengguna dan orang lain, atau lebih tepatnya, agar menjaga mobil tetap pada posisi berhenti. Selain itu, tindakan ini hanya berlaku pada saat kondisi darurat ya, jika mobil telah menyalah kembali, segera cari beker terdekat untuk memeriksakan kondisi aki mobil Anda. Selanjutnya, seperti apa sih langkah-langkah cara mengatasi aki mobil tekor pada versi mobil manual? Tenang saja kawan, hal ini tidak jauh berbeda dengan pengenanganan pada mobil metrik lho. Pertama, bisa dengan cara jumper menggunakan aki mobil lain atau aki normal lainnya, atau bisa pula menggunakan cara alternatif kedua, jika pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk menemukan aki normal. Caranya adalah, menghidupkan mesin dengan mendorong mobil. Langkah awalnya, transmisi mobil dimasukkan ke posisi gigi 1 atau 2. Kemudian, pinjak pedal kopling penuh, lalu dorong mobil dengan kuat dan cepat hingga jarak 5 sampai 10 meter. Dan jika sudah mencapai jarak dan kecepatan yang ditentukan, lepaskan pedal kopling secara spontan. Bila mobil sudah berhasil dihidupkan kembali, biarkan mobil tetap hidup dalam waktu kurang lebih 15 menit, agar aki mobil yang tekor tadi dapat terisi kembali. Nah, itulah tadi tips mengatasi mobil mogo yang disebabkan oleh aki yang rusak. Jaga komponen mobil Anda agar terlalu aman dan nyaman dikendarai. Jangan lupa, like dan subscribe channel YouTube Agung Toyota. Dadah! 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 Terima kasih.